Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya akan membahas permasalahan akun facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu Untuk sesinyu kali ini adalah sesinyu yang sudah ada opsinya Yaitu opsi tebak tanggal lahir Dan ternyata untuk tanggal lahir akun tersebut kita tidak mengetahui atau sudah melupakan tanggal lahir yang terdapat pada akun tersebut Bagaimana cara untuk mengatasinya? Mari simak tutorial ini sampai selesai agar kalian bisa mempraktekan pada akun facebook kalian yang sedang terkunci oleh sesinyu Untuk memulai tutorialnya pertama-tama kita buka saja aplikasi google chrome pada perangkat android kita Kemudian kita kunjungi halaman login facebook dan kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh sesinyu Seperti pada login biasanya disini kita masukkan email atau nomor teleponnya Kemudian kita masukkan sandinya dan kita klik tombol masuk Jika akun facebook kita terkunci oleh sesinyu dengan versi free facebook maka disini akan muncul halaman yang anda minta tidak ditemukan Untuk langkah selanjutnya adalah kita langsung saja klik tulisan lihat foto yang ada di sebelah pojok kanan atas Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman beranda dari akun facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu Setelah kita berada di halaman beranda dari akun facebook yang sedang terkunci oleh sesinyu Seperti pada langkah-langkah tutorial sebelumnya disini kita langsung saja klik tombol mulai Kemudian pada halaman berikutnya disini kita klik tombol selanjutnya Kemudian pada halaman konfirmasikan bahwa ini adalah akun anda disini kita klik terlebih dahulu tombol kembali pada perangkat android kita Maka disini kita akan diarahkan ke halaman sebelumnya Kemudian untuk langkah selanjutnya disini kita klik lagi tombol selanjutnya Jika ternyata pada halaman ini untuk opsinya masih opsi yang sama belum ada opsi tambahkan Maka kita memerlukan tindakan untuk melimitkan opsi tersebut Namun sebelum melanjutkan ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa country tidak pernah membuka bengkel facebook berbayar Jika ada seseorang yang mengaku mengatasnamakan country dan membuka bengkel facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi country Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang facebook dari channel country Dan bagi kalian yang ingin terus mendukung channel country Kalian bisa join menjadi membership di channel country Dan kalian akan memperoleh icon khusus ketika kalian komentar di video-video country Oke kita lanjut tutorialnya Pada halaman ini jika untuk opsinya masih opsi yang sama belum ada opsi tambahkan Maka disini kita memerlukan tindakan untuk melimitkan opsi ini Untuk melimitkan opsi tepak tanggal lahir disini kita lanjut saja kita klik tombol selanjutnya Setelah kita berada di halaman masukkan tanggal lahir anda disini kita refresh halaman Setelah kita merefresh halaman disini kita masukkan saja tanggal bulan dan tahun sesuai yang kita ketahui Disini tidak diwajibkan untuk menebak dengan benar karena sesungguhnya kita hanya akan melimitkan opsi tersebut Oke disini kita masukkan tanggalnya Kemudian kita masukkan bulannya Dan kita juga masukkan tahunnya Jika sudah disini kita langsung saja klik tombol selanjutnya Maka jika tanggal lahir yang kita masukkan salah disini akan memeroleh notif Tanggal lahir yang anda masukkan tidak cocok dengan yang terdapat di akun anda Jika ternyata untuk tanggal lahir yang kita masukkan tadi salah maka kita harus mencoba memasukkan tanggal lahir kembali hingga beberapa kali Namun disini kita harus mengupayakan untuk memasukkan tanggal lahir yang berbeda dengan sebelumnya Oke disini saya akan praktekan saya akan memasukkan tanggal lahirnya kembali Masukkan tanggalnya Kemudian masukkan bulannya Kemudian masukkan tahunnya Dan klik selanjutnya Jika ternyata untuk kedua kalinya juga masih salah maka disini kita harus mengulanginya lagi Hingga kita menghabiskan kesempatan untuk menebak tanggal lahir Biasanya opsi akan dilimit setelah kita menebak sebanyak 5 kali Oke disini kita lanjut Kita masukkan tanggalnya Kemudian kita masukkan bulannya Kemudian kita masukkan tahunnya Kemudian kita klik selanjutnya Dan ulangi proses tersebut hingga opsinya limit Jika kita sudah 5 kali salah menebak maka disini akan terjadi seperti ini Disini ada tulisan sudah tidak tersedia Yang menandakan bahwa untuk opsinya sudah limit Kemudian untuk langkah berikutnya Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita klik saja tombol bantuan dan kita pilih keluar dari akun Setelah kita logout dari akun untuk langkah berikutnya kita diamkan akun tersebut minimal 3 hari ke depan Jangan melakukan login ke akun tersebut Setelah kita mendiamkan akun tersebut selama minimal 3 hari untuk langkah berikutnya Kita login kembali ke akun tersebut dan cek apakah opsinya sudah bertambah atau opsinya masih opsi yang sama Jika opsinya masih opsi yang sama maka kalian harus mengulangi proses-proses sebelumnya Kita harus mengulangi untuk melimitkan opsi yang tersedia Untuk akun facebook yang saya gunakan sebagai tutorial Ternyata setelah melimitkan opsi dan mendiamkan akun tersebut selama minimal 3 hari Ternyata untuk opsinya kembali ke opsi tebak tanggal lahir dan belum ada opsi tambahan Karena untuk opsinya masih opsi yang sama maka saya lakukan proses untuk melimitkan kembali opsi tebak tanggal lahir tersebut Dan akhirnya setelah melakukan proses 2 kali perlimitan opsi Saya berhasil menambahkan opsi baru Untuk opsi baru yang berhasil ditambahkan yaitu opsi kirim kode melalui email Di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian bahwa untuk opsinya sudah berhasil ditambahkan ke opsi kirim kode melalui email Di sini saya buka saja aplikasi google chrome Kemudian saya kunjungi halaman login facebook Seperti login sebelumnya di sini saya masukkan email dan passwordnya Klik masuk Klik lihat foto Klik mulai Klik selanjutnya Dan akhirnya kalian dapat lihat sendiri bahwa untuk opsinya sudah bertambah opsi dapatkan kode melalui email Namun karena untuk email tersebut saya tidak memiliki akses Maka saya akan menghubungi si pemilik akun bahwa untuk opsinya sudah bertambah opsi dapatkan kode melalui email Di sini saya akan buka aplikasi messenger untuk mengotak si pemilik akun Ini adalah riwayat chat antara saya dengan si pemilik akun Di sini saya akan kirimkan saja tangkap layar terkait dengan opsi yang sudah berhasil saya tambahkan tadi Oke sekian tutorial dari saya mudah-mudahan kalian berhasil dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!